400 mahasiswa KKN Iain Purwokerto telah selesai melaksanakan dharma bakti mereka dalam wujud kuliah kerja nyata KKN di 19 desa di Kecamatan Petanahan. Selama kurang lebih 2 bulan di Kecamatan Petanahan, sudah banyak motivasi dan inovasi yang telah berhasil mahasiswa tularkan kepada masyarakat. Berbagai inovasi yang berhasil dibuat bersama-sama masyarakat, Rabu 28 Agustus 2019 dipamerkan di halaman Kecamatan Petanahan dalam bentuk ekspo. Beberapa inovasi yang dipamerkan dalam stand ekspo mahasiswa KKN Iain diantaranya, produk aneka makanan olahan dari bahan yang merupakan potensi desa, serta produk olahan bambu menjadi aneka kerajinan. Ekspo mahasiswa KKN Iain Purwokerto ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Moh Amirudin, mewakili bupati. Pembukaan ekspo ditandai dengan pemukulan gong oleh Kadis Dik. Ekspo mahasiswa KKN Iain Purwokerto ini juga menandai penyerahan kembali mahasiswa Iain dari Pemkap Kebumen kepada almamaternya. Dalam sambutan, Kadis Dik berpesan agar ilmu yang telah diperoleh dari lokasi KKN bisa dijadikan bekal bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, Kadis Dik juga berharap agar berbagai inovasi yang telah diciptakan bisa terus dikembangkan dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kecamatan Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.